Bismillahirrahmanirrahim Kita telah membahas tentang kitab al-wajis tentang kitab al-jenais Penyelenggaran jenazah dan kita telah membahas tentang perkara-perkara yang diwajibkan kepada kaum muslimin terhadap si ma'id Ada empat perkara, yaitu tentu saja pertama adalah memandikan jenazah Kemudian mengkafaninya, mensolatkannya, dan terakhir menguburkannya Dan telah kita bahas masalah yang pertama dari perkara-perkara yang diwajibkan kepada kaum muslimin terhadap si ma'id Yaitu masalah memandikan jenazah Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu tentang sifat memandikan jenazah Dan kita ingatkan kembali bahwa Syekh Abdul Azim bin Badawi Dalam masalah memandikan jenazah Hanyalah membawakan hadis Ummu Atiyah Yang datang dalam berbagai riwayat Tentunya kita mengetahui bahwa riwayat-riwayat tentang memandikan jenazah Ini tidaklah banyak, riwayat-riwayat tentang memandikan jenazah Tidak, tidak banyak ya Dan hanya ada dua riwayat yang masyur Yang paling masyur itu ada dua riwayat Riwayat hadis Ibn Abbas Tentang seorang sahabat Nabi Yang melaksanakan ibadah haji Kemudian terjatuh dari ontanya dan patah lehernya Hingga wafat Maka Nabi perintahkan untuk dimandikan dengan air dan daun di dalam Dan hadis yang kedua adalah hadis Ummu Atiyah Tentang wafatnya Zainab Putri Nabi SAW Kita salah kemarin Dia bukan istri dari Usman bin Affan Dia istri dari bin Nabi As Yang kemudian memiliki seorang putri yang bernama Umama Umama binti Zainab Yang kemudian dibendong oleh Nabi ketika sholat beliau Jadi beliau membawakan hadis satu saja Di antara dua hadis yang masyur yaitu hadis Ummu Atiyah Mengapa? Karena hadis Ummu Atiyah Merupakan hadis yang paling lengkap menyebutkan tentang Tata cara memandikan jenazah Meskipun dia mengenai jenazah wanita Tetapi para ulama mengambil Apa yang berlaku umum dari hadis tersebut Ada pun yang khusus tentang wanita Seperti kuncir yang tiga Menggelung rambut yang digaikan untuk wanita Maka tentunya diperlentukan bagi wanita Ada pun yang umum Maka dia bagi laki-laki dan wanita Setelah kita bahas dahulu hadisnya Dan kita mengatakan bahwasannya Sheikh Abdul Aziz bin Badawi Menyebutkan apa yang Pokok dalam memandikan jenazah Menyeramkan air ke seluruh tubuh Dimulai dengan menghudu imayyid Dan setelah itu menyeramkan air ke kepala Dan seluruh tubuhnya Dan kita sebutkan dalam pembahasan yang lalu Bahwa para ulama menambahkan perkara-perkara yang lain Yang juga disyariatkan Dalam masalah memandikan jenazah Baik dengan hadis yang umum Hadis yang bersifat umum Artinya tidak berkaitan dengan masalah memandikan jenazah secara khusus Baik dengan hadis yang umum Ataupun dengan hadis yang bersifat khusus Yaitu menyebutkan penyelenggaran Memandikan jenazah Kita ingin ulangi kembali Pokok-pokok tersebut Yaitu pertama adalah Melepaskan pakaian Simayyid Jadi berkaitan hadis Aisyah Ketika dia mengatakan Kami tidak tahu Kami tidak tahu Apakah kami akan melepaskan Pakaian Nabi Ketika memandikannya Seperti Kami memandikan jenazah Kami Atau kami Mandikan dengan pakaiannya Tetap memakai Bajunya Maka menunjukkan kepada kita Bahwa perkara pertama adalah Melepaskan pakaian Simayyid Kemudian setelah itu Menutupinya dengan kain Yang Tujuannya adalah Menutupi Aurat Sehingga disyariatkan Dalam memandikan jenazah Menjaga aurat Simayyid Dan bentuk menjaga aurat Adalah dengan menutupi Pakaian Atau menutupi Auratnya dengan Kain Tentunya aurat Simayyid adalah Apa yang ada di antara Pusar dan Dan Lutut Sehingga tidak mengapa Terbuka bahagian Dada Atau pusar ke atas Bagi jenazah Laki-laki Tidak mengapa Ya Kemudian Dari kesempurnaan Menutup aurat Maka Tidaklah Diperkenankan Melihat kepada Aurat jenazah Kecuali 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 Dibutuhkan Tidaklah Dibolehkan Melihat aurat Simayyid Karena Itulah tujuan Ditutup Ya kan Sebab kalau tidak Ditutup Atau kalau boleh melihat Seribah-seribahnya Buat apa Ditutup Ya kan Maka kalau begitu Tidak dibolehkan Melihat kepada aurat Simayyid Kecuali ketika Dibutuhkan Dan dibutuhkan itu Misalnya Ketika Mencebok Simayyid Apakah bersih atau tidak Atau bahkan Ketika mencukur Rambut Kemaluan Misalnya Ya Dalam pendapat Para ulama Yang melihat Di syariat Kernyapula Mencukur Rambut Kemaluan Jenazah Ya Maka kata Syekh Ibn Tidak mengapa Meskipun Sebagian mengatakan Tidak boleh Karena Berarti Menyingkat aurat Tidak mungkin Mencukur Sembarangan Ya kan Mesti dilihat Tapi kata Ini tidaklah Mengapa Dia Seperti Hanya Orang yang Berobat Kepada Seorang dokter Ya Maka Disingkap Auratnya Demi Maslah Si sakit Ya Demikian pula Si mahim Disingkap Auratnya Dibuka Auratnya Atau Dilihat Auratnya Demi Demi maslahat Si mahim Itu Mencukur Rambut Kemaluan Kemudian Ini yang kedua Kemudian Dari kesempurnaan Menutup aurat pula Bahwa Para ulama Mengatakan Disyariatkan Disyariatkan Yustahabu Lirasil Bagi orang Memandikan Si mahim Untuk Menggunakan Kaos tangan Atau Kaim Yang Dililiskan Harkatan Tu'asabu Walal Yadi Al-Kafi Agar apa Agar kemudian Al-Ghasil La yubasyur Al-Mayyid Bi-Yadi Agar orang Yang memandikan Ini Tidaklah Menyentuh Tubuh si mahim Secara Langsung Ya Dalam rangka Memuliakan si mahim Dan juga Misalnya Dia orang Yang Tidak butuh Untuk Menyentuh Tubuh si mahim Ya Apalagi Bahagian-bahagian tertentu Dari Tubuhnya Maka itu Diseretkan Dan Tentang hal ini Berapa kain Ya Ada Perbedaan diantara Para ulama Sebagian Menampakan Satu kain Saja cukup Cuma tentunya Ketika disebutkan Tentang Tata cara Memandikan Jenazah Pertama kali Adalah dengan Apa Pertama kali Adalah dengan Sebelum Memudukkan si mahim Dan Tubuhnya Ada perkara yang diseretkan Pertama Apa itu Ya Mencuci atau Mencebok si mahim Mencebok si mahim Nah Nah Bagi pendapat Bagi pendapat yang mengatakan Satu kain saja Maka mereka mengatakan Satu kain ini Dipakai untuk mencebok Dan setelah mencebok Maka tentu saja Dicuci Kembali Kemudian digunakan Nanti untuk Mencuci seluruh Tubuh Ya Namun Sebagian ulama melihat Bahwa Yang disyariahkan adalah Dua Dan itu pendapatkan syariah Dua kain Satu kain khusus Untuk bagian Membersihkan Jalan keluarnya Kotoran Baik ketika Pertama kali Sebelum Melaksanakan Wuduk bagi si mahim Maupun ketika Memandikannya Karena setiap kali Memandikan satu kali Maka Samping itu pula Dicebok Si mahim kembali Dengan tangan kiri Oleh orang yang Memandikannya Tujuannya apa? Supaya kalau ada Yang keluar ketika Pergerakan si mahim Di bolak baliknya si mahim Itu akan Bersih Ya kan? Maka Ada satu kain Yang khusus untuk Membersihkan Jalan keluarnya kotoran Dan satu kain lagi Khusus untuk Seluruh Seluruh Tubuhnya Ya Dan itu pendapat Ibnu Kudama al-Makbisi Jadi ini kesempurnaan Dari apa? Masalah tidak menyentuh Aorot si Si mahim Maka digunakan kain Ya Cuman Kalau keadaannya Tidak memungkinkan Ya Maka tentunya lain Seperti yang pernah terjadi Dimana ketika Digunakan kaos tangan Dan digosok Tubuh si mahim Malah terjadi Lecet Pada tubuh Si mahim Ya kan? Kadang begitu Karena hanya karet Karet kena air Bersentuh dengan kulit Yang boleh jadi Jenazah sudah Cukup lama meninggalnya Ya kan? Maka kadang ter Kelupas kulitnya Maka ini berbahaya kan? Kalau begitu Ditinggalkan Pakai kaos tangan Dibersihkan Dengan tangan kosong Tidak apa-apa Ya Karena dikhawatirkan dari Menyiksa Si mahim Ada pun Tujang menggunakan Kain adalah untuk Membersihkan Tapi kalau terjadi Hal yang lain Jika diusap Melepuh Kulit si mahim Maka tidak Atau boleh ditinggalkan Wallahu'alamu Bisab Ya Maka itu perkara Yang berkaitan dengan masalah Kedua Untuk aurat Yang ketiga Nakbud da'kai Adalah melepas Gelungan rambut Jika dia Wanita Ya Jika dia wanita Demikian juga tentunya Jika dia laki-laki Yang kebetulan Mengkuncir Rambutnya ya Karena Nabi pernah Ya Juga mengikat Rambutnya Tidak dikunci menjadi tiga Tidak ya Cuma diikat satu Di belakang ya Maka kalau terjadi Hal seperti itu Maka dilepas Seperti hadis umu Atriyah Ya Doktarno Masyadnaha Ya Itu kami Lepaskan Gelungan rambutnya Zainab Yang tiga itu Womasyadnaha Dan kami cuci Tumadaparnaha Kemudian kami Ikat kembali Menjadi tiga Gelungan Tiga kunciran Kemudian yang berikutnya adalah Niat Kemudian kita bahas sudah ya Kita bahas ringkas saja Yang berikutnya adalah Niat Artinya niat Dari orang yang Memandikan Untuk memandikan Jena Jenazah Tidak ada telapul Tidak ada telapalan Disitu Hanya disengajakan Niatnya Untuk membedakan Antara mandi jenazah Dengan mandi Sekedar mandi Bersih Bagi si mayyid Saja Kemudian yang berikutnya Ini perkataan dari Imam Al-Nawai Rasulullah Ta'ala Ya Akhwan Imam Ibn Kulama Dalam Al-Mughni Al-Mughni Ketika dia mengatakan Bahwa Walwajib Di khusri Al-Mahiti Al-Niat Dan yang diwajibkan Dalam Mandi jenazah Al-Niat Dan itu Dari umum Kemudian yang berikutnya Tasmiah Bagi yang memandikan jenazah Ketika akan mencuci tangan Si mayyid Pertama kali Maka dia mengucapkan Basmalah Ingat Kapan ini Setelah Membersihkan jalan keluarnya kotoran Ya Jadi sekarang Kalau begitu Kita sebelum masuk Kepada Basmalah Setelah niat Maka Pertama kali Tindakan dari Orang yang memandikan Adalah Tadi kita sebutkan Yaitu Si mayyid Agak ditegakkan Pertama kali ya Agak ditegakkan Tidak sampai duduk Tapi mendekati Kadandu Duduk Kemudian Seorang Mencuci Atau membersihkan Bahagian Jalan keluarnya Kotoran si mayyid Ya Dan Sebahagian lagi Menyeramkan air yang banyak Kepada Apa yang dibersihkan ini Jadi kan pakai Maka dibutuk kainnya Maka dibersihkan Oleh orang Dan ada yang menyiap air Dengan air jumlah yang banyak Agar kemudian Kotoran yang Telah Dibersihkan tadi Segera Lari bersama air Ya Dan Sambil kemudian Orang yang lain Atau Yang mencuci dan tangkir tadi Memijat-mijat Perut si Si mayyid Agar apa yang Ingin keluar Atau sudah mau keluar Segera Keluar Ya Jadi itu yang perlahan Ya Setelah selesai Jadi ini tidak dihitung Berapa kali Ya Pokoknya dibersihkan Sampai bersih Jika masih keluar Ya Dibersihkan terus Setelah dirasa cukup Dan bersih Maka kemudian Beralih kepada Melaksanakan Duduk bagi Si mayyid Kalau ada yang bertanya Apa dalirnya Apa dasarnya Mensebok si Si mayyid ini Nah Para ulama Berdari dengan Sebuah riwayat Dari Ungu Salama Tentang Ketika Dimandikan Zainab Putri Nabi S.A.W. Maka Langkah pertama Yang dilakukan oleh Para wanita adalah Mendudukan si mayyid Atau Mendekatkan Apa Apa Karat Posisi duduk Kemudian mencuci Jangan keluarnya Kotoran Tapi riwayat ini lemah Ya Riwayat ini Lemah Ya Sehingga yang demikian Bahwa Pendaliran dengan hadis Tidak sah Tetapi secara Nador Secara Nador Maka dia perkara Yang tidak mengapa Tidak Mengapa Ya Tujuan dari Memandikan Jenazah adalah Membersihkan Si mayyid Oleh karena itu Dalam perkara ini Mengingatkan oleh Syekh Mustafa Adali Kadang Sebahagian Ulama Menambahkan Beberapa perkara Dalam Penyelenggaran Memandikan Jenazah Dan dia Bukanlah dalam Bentuk Tidak Tidak Dia bukanlah Bentuk Bidak Dalam Agama Ya kenapa Karena dia dibangun Ditas Kaidah Dasar Bahwa Tujuan dari Memandikan Jenazah Adalah Melaksanakan Kewajiban syari Dan Mengantarkan Jenazah Ke kuburnya Dalam Kadan Sebersih Mungkin Nah Apa gunanya Dimandikan Kalau ternyata Kemudian Kotoran yang ada Pada Jalan keluarnya Kotoran Dubur Dan Kuburnya Tidak Dibersihkan Kalau begitu Maka dia Dibersihkan Dan ini Mendapat para ulama Seperti Imam Syafi'i Dan sebagainya Maka dia perkara Yang Fas saja Walaupun Tidak Dikatakan Wajib Perkara tadi Yaitu Mencebok Si majid Sebelum Melaksanakan Itu Tidak Dikatakan Wah Wajib Kenapa Karena Desarnya Secara syari Tidak ada Tidak ada Atau Tepatnya Lemah Habisnya Tetapi Dalam Tujuan Membersihkan Si majid Maka dia Perkara yang Tidak Mengapa Seperti Penggunaan Air panas Penggunaan Kelal Pembersih Gigi Sikit gigi Dan sebagainya Yang Dia Tidak Disebutkan Dalam Hadis Tentang Penyelenggaraan Jinazah Tetapi Para ulama Berserah Tentang bolehnya Ketika Dibutuhkan Ketika Dibutuhkan Saya kira jelas Maka itu Perkara pertama Yaitu Mencuci Jalan Keluarnya Kotoran Setelah Dirasa Cukup Maka Tentunya Beralih Kepada Proses Yang kedua Ini tahap Pertama Proses Yang kedua Tahap Kedua Melaksanakan Wudhu Bagi Si majid Maka Dimulai Dengan Apa Tadi Basnada Bismillah Seorang Yang Melaksanakan Seperti Itu Kemudian Mencuci Bahkan Kanan Si majid Kemudian Kanan Kelapa Kanan Tangan Kemudian Nah Masalah Yang berikutnya Adalah Setelah Kelapa Tangan Istinsyak Dan Mab Mab Yaitu Berkumur Kumur Dan Membersihkan Hidung Ada pun Tentang Mab Mab Maka Keterangannya Itu Jelas Seperti Hanya Masalah Melaksanakan Wudhu Bagi Orang Yang Masih Masih Hidup Dan Pendapat Yang Kuat Di antara Para Ulama Bahwa Hukum Berkumul Kumur Bagi Orang Yang Masih Hidup Ketika Wudhu Apa Hukumnya Wajib Yang Kuat Wajib Walaupun Kebanyakan Ulama Berpendapat Tidak Wajib Ada pun Yang Mengatakan Hukumnya Tidak Wajib Mereka Mengatakan Karena Tidak Disebutkan Dalam Ayat Ke 6 Dari Al-Ma'idah Surah Al-Ma'idah Tidak disebutkan Tentang Kumur-kumur itu Cuma disebutkan Apa Faksilu Wujuhakum Cucilah Wajah Kalian Disebutkan Kumur-kumur Mulut Dan Hidung Kalau Tidak Wajib Tapi Pendapat Yang Kuat Pendapat Imam Ahmad Bahwa Hukumnya Wajib Kenapa Hal disebutkan Dalam Semua Riwayat Hadis Yang Suhaeh Nabi Mengatakan Ida Tawab 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 Fama Mi Jika Engkau Berwudu Maka Berkumur Kumurlah Ini Tentang Kumur-kumur Kemudian Tentang Masalah Iskinsyah Nabi Mengatakan Al-Hadis Lakini Misawrah Wabalik Fil-istinsyah Dan Sempurnakanlah Dalam Menghirup Air Dengan Hidungmu Kecuali Kamu Sedang Berpuasa Sampai Berpuasa Saja Tetap Diperintahkan Menghirup Air Dengan Hidung Tetapi Tidak Boleh Mubalalah Jangan Berlebihan Ketika Puasa Adapun Diluar Puasa Maka Diperintahkan Berlebihan Sempurna Maka itu Mubalalah Dalam Istinsyah Ini Maka Perintah Menunjukkan Kewajiban Dan bahwa Hatta Sekalipun Dia berpuasa Yang Dihawatirkan Batalnya Puasa Kalau Air Masuk Melalui Hidung Tok Masih Diperintahkan Juga Untuk Istinsyah Meskipun Tidak Boleh Berlebihan Maka ini Menunjukkan Wajibnya Mabmal dan Istinsyah Nah itu Untuk orang Yang masih Hidup Bagaimana Dengan Orang Yang sudah Meninggal Nah Hukum Asalnya Tentunya Tidak Berbeda Antara Mayid Dengan Orang Yang masih Hidup Cuma Tentu Saja Berbeda Keadaannya Bahwa Untuk Si Mayid Si Mayid Tidak Mampu Berbuat Itu Dengan Sendiri Harus Dibantu Kalau Begitu Maka Untuk Matmada Matmada Jelas Untuk Matmada Jelas Itu apa Cukup Dengan Memasukkan Jari Jadi Orang Yang Memandikannya Ke Gigi Si Mayid Tidak Perlu Masukkan Air Bukan Dimasukkan Ke Dalam Apalagi Pakai Porong Tidak Perlu Cukup Diversihkan Saja Dengan Jari Dan Sebagian Ulama Sati Menuh Kudala Mengatakan Bahwa Orang Mandikan Itu Dia Bulu Dia Dahu Dia Basahi Tangannya Kemudian Setelah Itu Dia Membersihkan Majid Dengan Jarinya Dan Untuk Inilah Dikatakan Tidak Mengenakan Menggunakan Halal Yaitu Tusuk Gigi Tusuk Halal Pembersih Gigi Dia Membersihkan Apa yang ada Di selas-selas Gigi Ya Orang Bila Tugi Sesuk Gigi Ya Maka Dia Dipakai Boleh Tidak Mengapa Ataupun Sikap Gigi Juga Tidak Tidak Mengapa Ya Dan Tentu saja Kalau Tidak Perlu Memakai Odol Misalnya Orang Juga Beli Odolnya Sama Sikap Giginya Tidak Perlu Pakai Odol Ya Karena Minkah Hanya Membersihkan Sima Gigi Dan Dihindarkan Dari Masuk Minyak Air Kedalam Rongga Mulut Simayid Kenapa Karena Dianggap Oleh Para Ulama Sebagai Bentuk Sebagai Bentuk Muslah Yaitu Mencincang Atau Menyakiti Simayid Ada pun Tentang Istinsya Demikian Pula Simayid Tidak Mungkin Untuk Menjirup Air Dengan Hidungnya Nah Kalau Begitu Cukup Dengan Membasahi Jari Dan Kemudian Membersihkan Hidung Simayid Itu Ya Apa yang Bisul Lender Masih ada Dikeluarkan Ya Dibersihkan Selesai Setelah itu Membersihkan Wajahnya Ya Setelah itu Lengang kanannya Lengang kanannya Lengang kirinya Setelah itu Kepat Kepala Ya Dan Kepala Tentunya Dengan Sifat Yang Warid Yaitu Sempurna Bukan Cuma Ujung Ujung Rambut Ya Atau Umun Ya Tapi Dengan Sempurna Setelah itu Juga Masuk Diantaranya Adalah Telinga Kedua Telinga Adalah Kepala Setelah itu Barulah Kepala Kaki Sempurna Selesai Maka Kemudian Kita Melanjutkan Kepada Proses Yang Ketiga Proses Yang Terakhir Itu Apa Memandikan Simayin Nah Ketika Memandikan Simayin Inilah Maka Langkah Pertama Yang Dilakukan Adalah Mencuci Rambut Simayin Mencuci Rambut Simayin Maka Ketika Dibersihkan Sampu Ya Digunakan Sampu Ya Untuk Supaya Bersihnya Kotoran Dan Kemudian Mudahnya Rambut Simayin Ini Untuk Diatur Dan Bagus Keliatannya Maka Disampu Dan Tidak Mengapa Digunting Apa Yang Berkelebihan Dari Rambut Demikian Tidak Mengapa Menggunting Apa Yang Berkelebihan Dari Rambut Simayin Ya Apa Yang Ada Misalnya Dari Kumis Atau Rambut Yang Lainya Tidak Dengan Jenggotnya Allah Alhamdulillah Maka Sambil Dibersihkan Dan Dibilas Dijaga Agar air Tidak Sampai Masuk Kedalam Mulut Dan Hidung Simayin Demikian Pula Pula Telinga Jika Memungkinkan Dibersihkan Sambil Dibersihkan Bagian Bagian Yang Lain Misalnya Kadang Agak Sulit Dibersihkan Adalah Bagian Sini Sini Kemudian Belakang Telinga Ini Maka Dia Sekaligus Dibersihkan Dibersihkan Selesai Kepala Kalau Melikuti Sunahnya Yang Yang Kanan Kemudian Yang Yang Kiri Namun Tidak Mengapa Sekaligus Semuanya Setelah Itu Selesai Maka Mulailah Masuk Ke Seluruh Tubuhnya Jadi Ketika Rambut Selesai Dibersihkan Tadi Maka Kita Mengambil Air Kemudian Dibersihkan Wajahnya Wajahnya Setelah Itu Barulah Menyeram Air Keseluruh Tubuh Simayin Nah Bentuk Menyeram Air Keseluruh Tubuh Simayin Didahului Dengan Bahagian Kanan Dari Tubuhnya Maka Dia Ambil Air Dituangkan Ke bahagian Kanan Dari Punda Sampai Ke Ujung Kakinya Sampai Ke ujung Kakinya Dan kemudian Dibersihkan Pula Apa yang Mungkin Dibersihkan Pada bahagian Bawahnya Yang Bisa Dimiringkan Sedikit Atau Apa Sampai Kemudian Membalikkan Simayin Sampai Maka Ketika itu Digunakan Pula Sider Daun bidara Atau Apa yang Menggantikan Perlukan Daun Bidara Biasanya Sampo Sampo Dirulukan Yang Kanan Selesai Yang Kanan Maka Kemudian Yang Sebelah Kiri Seperti Jalan Cukup Membasahi Selur Tubuh Maka Simayin Dimiringkan Ke Sisi Kirinya Simayin Dimiringkan Sisi Kirinya Untuk Membersihkan Bahagian Punggung Leher Punggung Panggul Dan Pangkal Paha Yang Mungkin Tidak Atau Belum Dibersihkan Ketika Dia Simayin Masih Terlentang Maka Dimiringkan Jelas ya Kemana Miring kemana Ke Sisi Kiri Karena Yang Yang Dibersihkan Pertama Kali Sisi Kanan Maka Dibersihkan Setelah Selesai Maka Dibira Seperti Itu Pula Kemudian Disiram Air Rata Maka Selesailah Satu Kali Memandikan Simayin Selesailah Satu Kali Memandikan Simayin Ya Jika Dia Misalnya Sekali Ini Sudah Bersih Misalnya Simayin Memandikan Bersih Dia Sebelum Meninggal Jadi Sempat Mandi Maka Kemudian Sekali Saja Sudah Bersih Maka Kita Menggabungkan Pada Mandi Tadi Setelah Dipakai Saburan Sebagainya Dibilas Ketika Membilas Terakhir Kali Maka Campurkan Kapur Barus Kemudian Disiramkan Secara Merata Keseluruh Tubuh Simayin Makanya Berarti Satu Kali Mandi Sempurna Dan Simayin Sudah Siap Untuk Di Angkat Ke Kain Kasannya Ya Jika Ternyata Tadi Belum Bersih Maka Dicuci Lagi Satu Kali Dan Dijadikan Tiga Kali Dengan Yang Terakhirnya Kapur Barus Air Yang Bercampur Kapur Barus Karena Kalau Sudah Genat Mesti Ditambah Lagi Agar Dia Menjadi Ganjir Sesuai Perintah Nabi Awisran Jadikan Landiawi Wijir Ya Baik Nah Selesai Dari Memandikan Jenazah Selesai Dari Memandikan Jenazah Maka Dirapikan Apa Yang Ada Dari Tubuh Simayin Dirapikan Apa Yang Ada Dari Tubuh Simayin Ya Maksudnya Rambutnya Dirapikan Ya Disisi Apa Apa Dirapikan Kemudian Apa Kain Yang Dipakai Pertama Kali Tadi Ya Diganti Caranya Apa Ya Kita nutup Kain baru Diatas Kain yang Telah Basah Ya Jangan sampai Disentukan Hanya nutup Saja dulu Kemudian Perlahan-lahan Kain yang Basah Tadi Ditarik Dan Menggantikannya Kain yang Kering Yang baru Sebagai penutup Aorat Kemudian Simayin Bagian tubuh Yang lain Yang tidak tertutup Dibersihkan Dengan Handuk Ya Sehingga Dia Kering Dan Jika Jinazahnya Wanita Maka Dia Dibuat Gelungan Rambut Tiga Gelungan Dua Pada Bahagian Tanduk Dan Satu Pada Bahagian Ubun Ubun Yang Al-Qainaha Khalfahu Kami Lemparkan Dia Di belakang Kepalanya Jadi Dia Ditinding Nanti Di kepala Bukan Di Depan Itu Jika Dia Wanita Daripada Perkara Yang Lupa Diingatkan Itu Pada Sebelum Memandikan Tadi Setelah Melepas Pakaian Atau Sebelum Melepas Pakaian Maka Ketika Itu Adalah Perkara Yang Disyaratkan Pula Untuk Memotong Kuku Simayit Memotong Kuku Simayit Atau Merapikan Apa Yang Ada Pada Bulu Dari Tubuh Simayit Seperti Kumis Yang Dikunting Ataupun Rambut Kanahnya Dicukur Itu Dilakukan Sebelum Mencebok Kapan Sebelum Mencebok Selesai Masalah Mandikan Jenazah Ada Perkara Dari Keras Tama Sala Mandikan Jenazah Tidak 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 Setelah Selesai Tadi Tahap Pertama Mencebok Tahap Kedua Wuduk Tahap Ketiga Memandikan Sekali Bersih Maka Kali yang Berikutnya Juga Perlu Diulang Maka Tidak Lagi Diulangi Wuduk Simayit Cukup Dilakukan Adalah Mencuci Kembali Seluruh Tubuh Simayit Menyiramkan Air Dari Wajahnya Kita Basahi Wajah Dibasahi Tangan Kemudian Diusuk Kemudian Rambutnya Dibahulkan Yang kanan Setelah itu Menyiram air Keseluruh tubuhnya Dari yang Kanan Dari pundak Sampai ke Ujung kaki Dari yang kanan Yang kiri Pakai sabun Jika Dibutuhkan Pakai sabun Pakai sabun Lagi Kemudian Setelah itu Di Balik Sisi kiri Untuk Memberisikan Yang kanan Dan Sebaliknya Dan setiap Kali Selesai Memandikan Jenazah Sebelum Membilas Terakhir Bila Terakhir Dicuci Terakhir Yang dianggap Satu kali Sebelumnya itu Maka Yang memandikan Simayit Menggunakan Kain Yang tadi Digunakan Untuk Cebo Setelah Dibersihkan Maka Dipakai lagi Untuk Mencebo Apa yang Dikhaltirkan Keluar dari Tubuh Simayit Kalau Ternyata Tiga kali Sudah bersih Tapi Untuk Itu Belum bersih Karena Keluar terus Keluar terus Keluar terus Maka Tidak Mengapa Menggunakan Lasik Atau Ya Kita Buatkan Pelapis Ya Semacam Perban Ya Yang Kapas Ya Kemudian diaraskan Plastik atau apa Di atasnya Kemudian dilakban Atau Di Plaster Dirakatkan Pada Jalan keluar Yang kotoran Tadi Untuk menyumbatnya Manaannya Tidak Mengapa Menggunakan Ini Ya Seperti pendapat Dari Syekh Abul Suleman Rih Dalam Kitabnya Dijazah Dia akan Jinazah Ya Maka Digunakan Hal itu Tujuannya Tentu saja Untuk menghambat Jalan keluarnya Kotoran yang Terus Menerus keluar Dan Masyakah Ketika Membersihkannya Dan Dikhawatirkan Dari kotornya Kapan Jika tidak Ditutup Maka ditutup Demikian Demikian Terjadi Luka Yang berdarah Terus Ya Atau Mengeluarkan Darah Terus Tetap Mengeluarkan Darah Terus Maka Dia dibersihkan Tempel Perban Di Lekban Misalnya Perban Yang menempel Tidak Mengapa Dan Ini bukan bagian dari kafat Dilepas semua Sehingga Luka-luka Terbuka Maka ditutup Luka-luka yang terbuka Ini ditutup Tidak apa-apa Apalagi Dia dihajirkan Apa Mempercepat Membusukan Kalau tidak ditutup Ya kan Atau kemudian Bahwa dia Apa Mengeluarkan Cairan Yang tidak Enak Dan sebagainya Maka ditutup Allah Radha Bissab Kain Sembarang Tidak disebutkan Apa Tentang jenisnya Ya Karena Nabi Pun ketika ditutup Dia disebutkan Jenis kain yang digunakan Untuk Memutupi beliau Ya Kalau saya tidak ada penyebutan Tentang sifat kain yang digunakan Untuk memutupi Si Magyid Sehingga Tujuannya Menutup Allah Baik dia sarung Atau selimut Atau handuk Tidak mengapa Jika tidak dikhawatirkan Dari muslah Ya Maka dicabut Ya Dicabut Artinya tidak Tidak berarti mendongkel Digi yang lain Atau kemudian Membuka Gigi si Magyid Sedangkan Ternyata Mungkin Rahangnya sendiri Bisa jadi kecerakan Atau apa ya Sehingga rahangnya Mungkin mau lepas Dengan mengambil Gigi tadi Akan terbuka Dan sebagainya Maka jangan Ya Maka kalau begitu Dia dikuburkan Tetap dengan gigi palsunya Dan jika Ahli waris ingin mengambil Maka digali Kuburnya nanti Setelah Dikali berhuburnya Untuk ambil Emas yang Tertinggal Kalau tidak Hancur Ya Itu disukai oleh Sheikh Ibn Husayn Dalam kitabnya Sarmungting Ya Bahwa tentang Masalah gigi palsu Atau Perkara-perkara yang lain Dari Emas Yang dia adalah Hak anwaris Hak anwaris Ya Maka Imah diambil Ketika dia masih Diselenggarakan tadi Belum diguburkan Dengan syarat Tidak ada bentuk Muslah Tidak ada bentuk Yang menyiksa Jenazah itu Yang Misalnya untuk Karena mulutnya Terutup alat terus Sementara orang Sudah mau emasnya Akhirnya dibor Dari sisi sini Tidak boleh Tidak boleh Seandainya Seperti itu terjadi Maka tidak boleh Imah diambil Ketika hidup Jika dia masih Layim Mudah Diambil Kalau tidak Kata saya Diambil Setelah Dia dikuburkan Selama waktu Setelah dia hancur Sebagainya Dia ambil Dikali Dia ambil Mas tersebut Kemudian diserahkan Kepada ahli Warisnya Allah Alhamdulillah Pokoknya dimandikan Itu tujuannya Apakah dia dimandikan Di rumah Atau di kamar Pribadi dia Atau di ruang Kerja khusus Atau Di Di luar rumah Tapi tetap dijaga Agar tidak Dilihat oleh orang banyak Itu tuh Apakah di terasnya Atau di belakang rumahnya Ya Ada pun Di beberapa negara Atau di Saudi Makan dia Dengan Jawatan khusus Ada jawatan khusus Yang dia tugasnya Memandikan Jenazah Jadi jenazah Jika dia Akan diselenggarakan Tinggal diantar Dengan ambulan Ke Maksalah tersebut Nanti dia Terpulang ke rumahnya Dalam keadaan Sudah terkapani Siap Untuk disolatkan Dan kemudian Diantar ke Kubur Ya Selesai Ada lain Jadi yang Apa Yang Kematian Tidak Rebo Apa-apa Cuma diantar Selesai Dengan ambulan Ke tempat tersebut Sarananya sudah lengkap Ya Ahlinya sudah ada Keluarga semua Saya beres Wallahualamu Bayar Ya Saya kan tahu Tengah layarnya waktu itu ya Kemungkinan dibayar Tapi Kemungkinan dibayar Atau Kalau tidak Dia Dia Dijaji Dari Kementerian Agamanya Saudi Ya Wallahualamu Apakah Di batang pisang Bedebuk pisang Atau Di pangku Atau apa Tidak ada keterangan Tentang alasnya Tidak ada keterangan Tentang alasnya Oleh karena itu Maka Dalam hal ini Bisa digunakan Alas apa saja Tapi ingat Dijaga Maslahat Bagi Si Mayid Oleh karena Tepang Allah mengatakan Tidak boleh Si Mayid Diletakan Atau dimandikan Di tempat yang Layin Mereka Artinya yang Dia lembek Kenapa Karena tempat yang lembek Tadi Menampung Atau Dia dikhawatirkan Dari menampung Air Dan si Mayid Jika tergenang air Maka tentunya Akan mempercepat Membusukan Ya Dan Dan Samping dia juga Akan Bisa Merusak Tubuh Si Mayid Dari kula Kotoran yang tergenang Bercampur dengan air Akan kembali Mengotori tubuh Si Mayid Oleh karena itu Tidak Masyati melihat Itu menggunakan Lauha Lembaran papan Yang keras Ya Sebagian lama Akan kembali itu Sarir Tempat tidur Ya Jadi Dilihat Dia dari sisi Bagaimana Dia bisa segera Jatuh airnya Tidak tergenang Di sekitar tubuh Jenazah Kemudian Bukan barang Yang dia Lembek Sehingga tubuh Si Mayid Akan terbenam Di dalamnya Yang itu Akan menyulitkan Untuk Membersihkannya Maka dia yang Keras misalnya Tadi Ya Itu tidak mengapa Allah Jadi para Ulama melihat Itu Disesuaikan Dengan masalah Bagi Si Mayid Ya Jika tidak ada Tempat tidur Ya Maka Gedebok pisang pun Bisa Tidak jadi masalah Asalkan Tidak ada Keyakinan Tertentu Kalau ada Keyakinan Tertentu Harus pakai Gedebok pisang 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 Harus pisang Maros Misalnya Atau yang lain-lain Maka ini Bahaya Keyakinan Seperti ini Tidak boleh Allah Alhamdulillah Karena Kalian juga Ada perintaran Di kalangan Sebagian Orang tertentu Terhadap Kebiasaan Masyarakat Menggunakan Gedebok Pisang Ya Kan biasa Biasa orang Pakai Batam pisang Gedebok pisang Batam pisang Nah Sebagian Orang Memberikan Reaksi Kalau itu Bid'ah Tidak Boleh Sebagian Seperti Maka Dilihat Dari Keyakinan Orang Tadi Jika Dia Menggunakan Gedebok pisang Dari Keyakinan Tentu Maka Tidak Boleh Digunakan Tapi Kalau tidak Ada yang Lain Yang Itu Mudah Bagi Mereka Maka Kalau Begitu Tidak Menggunakan Hal Tersebut Tidak Menyebutkan Lauhah Yang Disukat Dalam Tidak 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 Lauhah Selumar Papan Atau Shadir Wallah Alhamdulillah Saya Kira Ini Akhir Membah Tidak Yang Benar Dari Allah Subhan Kira